Halo, apa kabar saudara? Mudah-mudahan selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten. Bersama saya, Areina Syaomita. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga tebar ikan dan tanami pohon pisang di jalan. Pemilik membandel saat PPP bongkar ratusan bangunan liar. Harga bawang meroket, produsen bawang goreng kurangi produksi. Kesal karena jalan rusak di wilayahnya tidak kunjung diperbaiki, warga yang berasal dari tiga desa di Kabupaten Abak turun ke jalan sebagai bentuk protes. Jalan yang mengalami kerusakan merupakan jalan penghubung antara desa dan juga merupakan akses terdekat menuju kota, kabupaten, dan pusat pemerintahan. Sudah bertahun-tahun, jalan dipenuhi lubang yang cukup dalam. Kondisi ini akan semakin parah saat musim penghujan karena jalan akan dipenuhi dan menyerupai kubangan berukuran besar. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum juga ada perbaikan dari pemerintah setempat. Karena kecewa dan merasa dianaktirikan, warga di desa yaitu desa Sukadaya, Sukarendah, dan Tambakjaya menanami jalan sepanjang 5 km tersebut dengan tanaman pisang. Bahkan warga menebar ikan lele di kubangan jalan dan memancing bersama. Rusak ke jalan sangat merugikan karena banyak kendaraan warga yang mengalami kerusakan akibat terlalu sering melintasi jalan rusak. Dengan aktivitas anak sekolah, terganggu, aktivitas orang yang mau bekerja, mau ke pasar, apalagi orang bekerja, berangkat subuh, terganggu sekali, apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Ini jalan penghubung ke mana saja? Ini jalan penghubung dari Cikulur, Warung Gunung, dan Kecematan Sibadak. Artinya tiga kecamatan. Oh gitu, untuk kendaraan sendiri ada yang rusak nggak? Ada, yang cepat rusak itu lahar, ban, banyak orang-orang yang jatuh. Warga mengaku kecewa karena meski pemimpin daerah sili berganti, namun jalan di desa mereka tak kunjung diperbaiki. Uh, Pak, jangan ditanya lama, Pak. Sejak dulu, sampai sekarang belum dibangun-bangun. Oh gitu? Iya. Terganggu nggak, Pak? Bukan terganggu lagi, masalah menghamat, Pak, aktivitas. Jangankan saya, yang lewat-lewat juga pada ngeluh, apalagi keadaan musim hujan, Pak. Kerusakan jalan yang terjadi di daerah ini juga terlihat ironis, karena lokasi desa hanya berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Rangkas, Bitung. Ariel Maranus dan Saipur melaporkan dari Kabupaten, Pak. Karena terus membandel dan tidak mau membongkar tempat usahanya yang menyalahi aturan, petugas Satpo PP Kota Cilegon dan Kabupaten Serang membongkar paksa puluhan warung remang-remang yang berdiri di atas trotoar di jalan lingkar selatan Kota Cilegon. Sejumlah pemilik warung yang keberatan dengan pembongkaran tersebut berusaha menghalang-halangi petugas yang akan membongkar bangunan liar tersebut. Adu mulut antara petugas dan pemilik warung tersebut sempat terjadi sebelum akhirnya warung tetap dirobohkan. Berdasarkan pendataan petugas, terdapat 189 bangunan liar yang berdiri mulai dari km 1 hingga km 3, jalan lingkar selatan. Karena banyak kebangunan liar, pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. Pembongkaran paksa dilakukan lantaran pemilik warung membandel serta mengabaikan peringatan petugas dalam rangka penataan di kawasan. Pembongkaran bangunan liar di jalan lingkar selatan ini rencananya akan selesai dalam waktu 2 hari. Ariel Maranus dan Ruko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Kenaikan harga bawang merah saat ini di pasaran membuat bingung sejumlah pemilik usaha pembuatan bawang goreng. Selain mahal, stok bawang merah di pasaran juga berkurang sehingga sulit didapat. Saat ini harga bawang merah mentah di pasaran mencapai Rp80.000 per kilogram dan dinilai terlalu mahal. Hal ini berpengaruh pada biaya produksi yang tak sebanding dengan omset penjualan. Kondisi yang dialami beberapa produsen bawang goreng ini sudah terjadi sejak pertengahan bulan Ramadan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sebanyak dua kali yakni dari harga Rp35.000 menjadi Rp50.000 dan kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk mendapatkan bahan baku bawang mentah, biasanya para pelaku usaha bawang goreng rumahan ini harus memesan langsung ke petani dengan jumlah pembelian yang dibatasi. Sementara, perajin bawang goreng saat ini hanya melayani pesanan dari beberapa pelanggan saja. Itu pun harus mengurangi takaran berat kemasan bawang goreng. Menaikan harga jual bawang goreng kemasan hanya akan menuai protes dari pelanggan. Produksinya lagi belas seminggu lebih di stop. Sampai sekali tidak ada produksi. Memang tidak punya stop bawang mentahnya? Tidak ada. Karena memang tidak bisa disimpankan bawang goreng cepat busukkan. Untuk menyetok itu paling seminggu. Seminggu saja kurang bagus kan bawang mentahnya. Ini memang sudah harus cepat diolah. Tidak bisa menyetok. Para pengusaha bawang goreng sendiri berharap pemerintah bisa segera mengatasi kelangkaan bawang merah mentah di pasaran sehingga harganya bisa kembali normal. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Nasib Malang menimpa seorang balita di desa Sumberjaya, kecamatan Sumur, Kabupaten Padeklang. Di usianya yang menginjak 1 tahun 3 bulan, Muhammad Faru Rozi hanya bisa terlentang di tempat tidur karena kondisi kesehatannya tidak seperti anak pada umumnya. Bagian perut anak kelima dari pasangan Enjun Juneti dan Budi Hamja ini membesar. Namun kondisi tangan dan kakinya semakin mengecil. Menurut orang tua, penyakit yang diderita anaknya sudah dialami sejak lahir di mana terdapat benjolan di bagian perut sebesar kelereng. Hingga usianya 1 tahun 3 bulan, perut Faru Rozi semakin membesar. Selain bagian perut membesar, pencernaan anaknya pun tidak normal seperti membuang air besar hanya 3 hari sekali dan dibarengi dengan keluarnya cairan darah. Orang tua sang bayi belum mengetahui penyakit apa yang ada pada tubuh anaknya karena saat ini ia hanya bisa berkonsultasi dengan bidan setempat. Pas dia lahir gitu, ada benjolan sebesar kelereng. Sebesar kelereng, terus sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, sekarang sudah membesar. Perutnya sudah membesar begini? Sudah membesar, iya. Di sini kalau misalkan ini BAB, ini 3 hari sekali. BABnya 3 hari sekali, terus itu pun campur darah keluarnya. Terus semalaman kalau misalkan sudah 3 hari itu, pas malam terakhirnya yang ketiga harinya itu. Kalau BAB itu keluar darah. Keluar darah. Berarti BAB itu nggak lancar, nggak normal ya, Bu? Nggak lancar, nggak normal. Keterbatasan ekonomi pun membuat orang tua Fahru Rozi tidak mampu membawa sang anak ke rumah sakit. Ia berharap arinya bantuan dari pemerintah maupun para dermawan agar anak terakhirnya itu dapat sembuh dan normal seperti anak pada umumnya. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Pandeklang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!